Selamat pagi, shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya senang dapat menyapa kembali saudara di pagi hari ini. Kiranya saudara dan keluarga dalam keadaan yang baik. Pada pagi ini, Sabtu 2 Mei 2020, saya akan membagikan refleksi berupa chat dari alam. Firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukup kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah, kuasaku menjadi sempurna. Chat dari alam. Bersyukurlah kepadaku atas keadaan-keadaan yang sedang menuntunmu untuk diam. Jangan merusak saat-saat sunyi ini dengan segera mengharapkannya pergi dan tidak sabar untuk aktif kembali. Beberapa pekerjaan terbesar dalam kerajaanku dilakukan dalam kesunyian, dalam diam, dan bahkan dari tempat tidur orang-orang sakit dan sel penjara. Daripada membenci keterbatasan fisik yang melemah. Daripada memusuhi situasi yang menghimpin. Selidikilah jalanku. Di tengah-tengah keadaan tersebut, carilah wajahmu. Keterbatasan-keterbatasan dapat membebaskanmu, jika keinginanmu yang terkuat adalah hidup dekat denganmu. Tinggallah tenang dan percaya akan membesarkan kesadaranmu akan hadiranku. Walaupun engkau merasa terputus dari kegiatan di dunia, iman percaya dalam diam itu membuat suatu penyataan penuh kuasaku dalam alam rohani. Kekuatan dan kuasaku memperlihatkan diri paling efektif dalam kelemahan. Ijinkanlah, engkau mengalaminya anakmu. Demikian recep dari Allah, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih telah menonton!